Selama beberapa minggu terakhir ini, pemerintah sudah mengembalikan para siswa mulai dari SD sampai SMA ke sekolah secara offline lagi. Ini berarti semua sekolah sudah tak lagi full mengerjakan semua hal dari rumah secara daring. Nah, oleh karena itu menurut kami ini adalah merupakan saat yang tepat memberikan kado kepada anak-anak kita untuk memberikan semangat mereka belajar lagi di sekolah. Salah satunya adalah dengan memberikan smartphone yang terbaik untuk mereka. Tapi biasanya sebagai orang tua nih, di zaman yang lagi pandemi gini kan keuangan lagi sulit. Berarti mereka pengen mencari sebuah smartphone yang murah tapi nggak murahan. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal membahas sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi, yakni Redmi 10. Nah, smartphone ini memiliki harga di bawah 2 juta tapi performanya dan desainnya nih kece habis. Nah, kalian pasti penasaran dong bagaimana performa dan pengalaman kami dalam menggunakan smartphone yang satu ini. Kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Saat pertama kali kami melihat Redmi 10 ini, rasanya kami tidak sedang mengulas sebuah smartphone dengan harga terjangkau. Soalnya, perangkat ini memiliki desain yang elegan dan terkesan mahal. Bukan hanya dari warnanya saja, namun housing kamera belakang dari smartphone ini membuatnya terkesan sebagai smartphone flagship. Begitu juga dengan bagian depannya yang terlihat mewah dengan hadirnya kamera punch hole yang tidak begitu besar. Untuk ukuran layarnya sendiri, mengusung layar LCD dengan ukuran 6,5 inci beresolusi Full HD+. Dimensi dari smartphone ini pun cukup kompak dengan bobot yang cukup ringan, di mana ada di kisaran 181 gram saja. Hal yang paling kami suka dari desain Redmi 10 adalah penempatan pemindai sidik jarinya yang menyatu dengan tombol power. Posisinya ada di sebelah kanan perangkat bersama volume rocker dan posisi tombol power yang lebih rendah dari bodi samping. Pemindai sidik jari ini pun sangat responsif. Dan untuk mengaktifkannya, kalian tidak perlu memencet tombol powernya. Hanya dengan menempelkan jari di tombol power, smartphone ini akan terbuka dari posisi layar terkunci. Di bagian atas terdapat sebuah speaker besar, sebuah mic, dan audio jack 3,5 mm. Sedangkan di bagian bawah terdapat speaker besar, sebuah port USB-C, dan sebuah mic. Sementara SIM tray terdapat di sisi kiri perangkat. Selain layarnya yang besar, Redmi 10 ini juga sudah dilengkapi dengan layar dengan refresh rate 90Hz. Jadi kalian akan mendapatkan pengalaman penggunaan yang lebih mulus, terutama saat lagi bermain game. Selain itu, terdapat juga fitur Adaptive Sync. Dengan kehadiran fitur ini, Redmi 10 itu bisa mengadaptasi kecepatan refresh rate-nya sesuai dengan aplikasinya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita lagi browsing-browsing atau misalnya membuka aplikasi yang tidak membutuhkan refresh rate tinggi. Secara otomatis, refresh rate-nya itu bakal diturunin ke 60Hz. Dan misalnya kita lagi bermain game atau misalnya lagi menonton video yang sudah mendukung fps-nya di atas 60fps. Jadi secara otomatis, si smartphone ini bakal secara otomatis menaikkan refresh rate layarnya menjadi 90Hz. Sementara untuk kamera, Redmi 10 hadir dengan konfigurasi 4 kamera, yang kami rasa cukup banyak untuk sebuah smartphone di kategori harga ini. Tak tanggung-tanggung, kamera utamanya pun menggunakan kamera 50MP. Sedangkan kamera kedua adalah kamera ultrawide dengan resolusi 8MP. Lalu, ada kamera makro 2MP dan kamera depth 2MP. Sementara itu, untuk kamera depannya, mereka menggunakan kamera 8MP. Hasil foto yang diambil oleh Redmi 10 pun cukup baik di kelasnya. Hasil gambarnya tajam dan warnanya cukup akurat. Untuk hasil bokehnya pun sangat rapi dan tak terlihat diambil oleh smartphone dengan kisaran harga ini. Dan untuk kamera makronya, hasilnya sangat detail dalam menangkap gambar dalam jarak yang sangat dekat. Gak cuma kameranya aja nih yang memiliki spesifikasi tinggi. Namun, prosesor dan RAM-nya serta penyimpanannya pun memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Soalnya nih, prosesornya sudah menggunakan SOC MediaTek Helio G88 dan sudah dilengkapi dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB. Tapi, ini untuk versi yang kami ulas saat ini. Ada beberapa varian dari Redmi 10 yang bisa kalian pilih. Nah, udah gitu. Smartphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur expandable RAM. Jadi, kalau misalnya nih kalian merasa RAM 6GB itu kurang nih, kalian bisa menambahkannya hingga 2GB untuk Redmi 10 ini. Jadi, secara total kalian akan mendapatkan RAM sebesar 8GB. Nah, untuk performanya, Redmi 10 ini memiliki performa yang cukup baik. Mengingat SOC-nya yang cukup premium dan RAM yang dimilikinya cukup besar. Tapi, yang paling menarik adalah kestabilan hasil benchmark dari total 10 pengujian yang kami lakukan. Hasilnya cukup stabil. Dan untuk pengalaman bermain game, MediaTek Helio G88 ini dapat melahap beberapa game populer dengan cukup baik di pengaturan grafis medium. Kami tidak merasakan lag saat bermain game seperti PUBG, Call of Duty Mobile, Pokemon Unite, Mobile Legends, dan berbagai game lainnya. Lalu, bagaimana dengan baterainya? Kalian nggak perlu khawatir soalnya Redmi 10 sudah dilengkapi dengan baterai sebesar 5000 mAh. Dalam pengujian kami menggunakan PCMark 10, daya tahan baterai dari Redmi 10 ini memiliki rating sekitar 10 jam. Pengujian ini kami lakukan dengan tingkat cahaya itu 50% dan smartphone ini terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Jadi, kalau misalnya kalian suka keluar atau sekarang balik ke sekolah, kalian nggak perlu khawatir smartphone ini cepat kehabisan daya. Dan misalnya kalian juga kehabisan baterai, kalian nggak perlu khawatir. Soalnya, dalam paket penjualan Xiaomi memberikan charger sebesar 18W. Jadi, kalian nggak perlu khawatir menunggu terlalu lama mengecas smartphone yang satu ini. Nah, itulah tadi ulasan kami mengenai Xiaomi Redmi 10. Bagaimana, sahabat tech, menurut kalian? Dengan harga di bawah 2 juta nih, Xiaomi Redmi 10 menurut kami menawarkan performa yang cukup baik di kelasnya. Jadi, gimana sahabat tech? Apakah kalian tertarik untuk membeli smartphone yang satu ini? Kalian bisa langsung tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Atau misalnya kalian punya pertanyaan nih, pasaran, kalian juga boleh kok tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.